Halo guys kembali lagi dari titriatanik drawing kita akan belajar roda gigi miring kemarin itu saya bikin roda miring terus saya upload saya edit dari YouTube jadi nggak kelihatannya kayak pastinya kayak background background error gitu pas upload saya ada kesalahan disini saya akan membuat lagi tutorial roda gigi miring biar jelas saya akan menggunakan ini pakai AutoCAD 2016 langsung kita buka pakai lingkaran disini kita kasih 50 50 jadi 100 guys kita kecilin drag seperti ini kita bikin tiga lingkarannya 50 kita kasih 45 kita kasih 40 disini bikin tiga kita bikin garis dulu garis setengah kita copy di sini kasih 1,5 aja kasih tiga tiga disininya 4.5 guys yang terakhirnya kita kasih yang ini point klik sini seperti ini ini kayaknya jaraknya kita kecilin dulu aja seterusnya rada miring gini nggak apa-apa segini kita pos aja ininya seperti ini ini tinggal kita mirrorin sebelum kik di sini kita klik file Seperti ini, tinggal kita situin dulu ininya Seperti ini, terus kita bikin lagi lingkarannya Nah, tinggal kita tiga dimensiin, kita blok ininya, kita copy, tekin ke atas, kita kasih tiga full aja Tinggal kita ubah ininya, terus ini kesini aja, kita lihat dulu topnya, nah disini jaraknya kesini Tinggal kita tiga dimensiin gearnya, pakai fin, disini, pakai love, kita klik ininya Klik lagi ininya, seperti ini guys, udah kelihatan, terus kita setting disini, kita oke, nah udah jadi Tinggal kita ubah lihat dulu, maka ini ubah Nah, seperti ini guys, kita langsung diperbanyakin aja, kita topin dulu aja Tinggal kita kasih ke disini, gear power line, kita klik yang gear tadi Seperti ini, nah kita ubah perbanyak, kita kasih 12, kita oke Kita lihat, kita 3 dimensiin lagi, kalau kurang kita tambahin lagi gearnya guys Nah disini kan kurang, kita tambahin lagi gearnya, tekan aja ini Klik dua kali guys, dan disini udah ada, kita kasih 17, oke Hmm kurang, masih kurang, 19 kurang juga, kita kasih 21 guys, seperti ini Nah udah dikasih guys, tinggal kita ke atas ininya, pakai yang ini Kita klik ke atas ininya, kita satuin kesini Dari 30 ya, kita kasih terlalu guys Kita klik objek ininya, lingkaran yang tadi, tekan ke atas, kita kasih 30 Seperti ini Tinggal kita kasih yang ininya, kita pecahin biar kita menjadi satu sama objek yang tengah ini Kita klik ke atas ininya, kita klik ke atas ininya Kita klik objek yang akhirnya, klik Kita klik objek yang akhirnya, klik Seperti ini guys, tinggal kita satuin sama objek yang ininya, pakai yang solid kita blok semuanya tunggu udah satu guys tinggal kita pindahin ke sini seperti ini tinggal kita lubungin dia metering kita kasih kita ubah dulu ini seperti ini kita kasih di sini 20 kita lepas 20 ya kita kasih 20 kita kasih kita kasih 10 guys seperti ini tinggal kita lubungin terus ini pake yang join bakal tak bisa dekat bawah seperti ini tinggal kita 2 dimisiin lagi guys kita klik kita klik kita bikin pas tengah-tengah dulu seperti ini kita ubah dulu ini kan dari bawah kita take-in ke atas kita copy-copy aja kita kan bikin dulu di bawah juga kita take-in ke atas ke sini seperti ini tinggal kita kebawahin kita kasih kita kasih 10 aja guys ya semuanya tuh tinggal kita ini nya ubah kita puterin kita yang merah pake yang merah kita pas puterinnya seperti ini guys join kita gunakan yang ini 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 yang kita klik dulu ke atas ini objek yang lingkarannya kasihin dulu kita kebawahin seperti ini kita oke kita tinggal kita pake ini nya pake kita pake sudut yang ini point in klik sini kita tulis R dulu kita kasih taruh 5 oke seperti ini guys keliatan kita samain bikin lagi ini kayaknya belum klik dulu ini ya kita R lagi kasih 2 ini oke seperti ini tinggal yang satu lagi kita puterin kita puterin seperti ini kita R dulu ini kita kasih disini 2 oke seperti ini guys kita kasih disini R 5 klik disini ini 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 hilangin dulu garis-garisnya tinggal kita kasih fan yang belum dikasih fin kita puterin dulu ini 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 kita 2 dimensin lagi topin lagi dulu kita ubah warnanya kita ubah warnanya seperti ini kita trim ini oke tinggal kita setuin oke tinggal kita seperti ini kita puterin lagi disini kan ada guys tinggal kita pindahin dulu nah seperti ini kita bantu pakai ini kita ini terus dulu garis bantunya kayaknya kita kasih warna dulu di sini kan ada ini ke bawah kita kasih ini aja guys oke ini dulu ini ketebalan dulu ini tidak kelihatan kita kasih 20 aja guys ini 20 20 ke atas ya guys kita kembangin lagi bisa seperti ini tinggal kita lubungin klik-klik klik iting-ingkirnya ini klik ini nah seperti ini guys kelihatan tinggal kita kasih ini klik ini buat masuk R dulu S1 klik sini oke seperti ini guys kita hapus dulu ini-ini-ini semuanya sudah guys jadi bikin cara membuat care miring yang perbaikan buat tutorial kemarin nah disini kalau ada kesulitan dari belajar roda gigi miring ya boleh silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sekian semoga membaat tutorial dari tutorial aja ngering sampai jumpa kembali guys kembali guys kembali guys 천 Niye hai hai nah Hai 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 en hai